Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semuanya jumpa lagi sekarang kita ini membahas tentang desa Sumo Gedi ini adalah desa yang kita lewati dari arah jalur sebelah timur lebih tepatnya lewat ini apa namanya kecamatan bituruh ke utara nanti lewat bertigaan yang SMA 10 ke-1 dari gereja itu kerja bituruh itu bertigaan SMA 10 nanti kita lurus nanti kita lurus ke utara sampai ke Kali Gagak SMP 41 lah nanti kita belok kiri nanti ada kecing tumpuk naik ke Kali Gintong lah nanti lewat jembatan cengengeng yang mana kita lewati tembus itu kali gondang dan nanti kita lewat waktu pecah kemudian masuk deh ke itu apa namanya semua gede yang lewat timur karena yang sebelah lewat sebelah paret kita pernah sudah kesana ya jadi ini kebagian yang kedua begini situasi kondisinya eh desa yang sangat asri ya dengan Hai kebohonan yang masih menghijau juga beberapa ada rumah dan tadi kita melewati Hai orang yang mau punya hajat mau wayangan Hai ini jadi bagi temen-temen yang belum pernah ke desa Somogede ya silahkan mencoba ini adalah desa yang merupakan Hai menurut yang saya tahu kalau misalkan salah bisa dikoreksi desa tertinggi itu di wilayah kecamatan itu loh dan desa ini berbatasan langsung dengan kabupaten Wonosobo yaitu desa Windu nanti ke sana Kali Gondang sini adalah desa Cangkring pada selentang Wonosobo Oh ya ini dari kita juga lewat ada makam seperti makam ulama besar ya itu ya bagi temen-temen yang pengen menggapai puncak tertinggi di kecamatan Fitur itu gunung kembang kembang silahkan temen-temen untuk berkunjung ke desa ini dan nanti kita ini video ini selesai di pertigaan dari ini apa namanya balik desa Semua gede yang kekiri nanti ke arah ke Hai Polo Wangi Kali Gendung Munggang Sari dan sebagainya sekian dari kami punya tutup kalian yang kurang-kurang mohon dimakan sekian semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Arifadar season jumpa lagi di video-video selanjutnya